Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi dengan saya Repsol Kali ini saya akan mau perbaiki amplifier power mobil Kita tulis di sini, mereknya ini West Coast, sulitin bacanya Keluhannya suara mati Di sini tertulis 2.800 Watt Nanti kita kepas ini Kalau kondisi mati seperti ini Jangan kita tergesa-gesa masang speaker untuk mencobanya Karena apa? Karena kemungkinan juga terlisak di powernya Di power amplifiernya Lihat terminalnya ini ada 4 channel ini Ini yang depan peron Gini aja Peron dan 3 air Peron 2 channel, 3 air 2 channel Atas terminal supply-nya ini Yang paling kiri ground, tengah Supply untuk remote Yang paling kanan Plus 24 Ini dipergunakan tuh Bis Dari perusahaan bis yang ada di sekitar Solo sini Setiap bulan kirimi power minim 2 Karena armadanya ada ratusan Ya, sebaiknya kita buka dulu aja Kita cek Dengan selama baru sebelum kita mencoba Masukkan stromnya ini Masukkan Tegangannya ini Tegangannya 24 pol untuk supply utamanya Kita lepas dulu Wow, banyak banget Oke, setelah kita buka Kita lepas dari casingnya Seperti ini penampakannya Gini lebih jelas Ini penampakan Di sini kita lihat Ada 4 pasang 8 biji transistor ya Nah, kita blok-blok dulu Seperti biasa Ini bagian Power amplifier-nya Sampai di sini Dan di sini bagian dari Pre-amp Juga termasuk Di sini ada pembalik pasu Untuk dia dioperasikan Untuk bisa menjadi Berfungsi jadi bridge Dan ini selektor-selektor Selektor Bisa kita lihat panelnya nanti Untuk difungsikan sebagai low Atau sebagai full ring Atau sebagai high Jadi masing-masing tombol Di samping kiri kanan Biasanya gain Dan ini untuk mengatur Nada yang sesuai kita Alkasikan Ini bagian power Ini di bagian power supply Switching Tapi fungsinya inverter Dan tegangan tadi masuk 20 4 pol Satu daya tunggal ya Jadi 0 dan plus Lantas dikonversi melalui ini 2 trapo switching Kalau melihat ininya Yang di sini bagian Power yang sebelah sini Yang di bawahnya power Bagian bawahnya Jadi ada 2 kubu Tidak tunggal Melihat tanda-tanda fisik Tidak ada kerusakan Biasanya kalau Ada kerusakan di ini Ini yang menggerakkan ini Trapo switchingnya ini Ada 6 Ada 6 buah Bukan 6 pasang Tidak berpasangan Ini jenisnya dari Mosfet Atau pet Ini juga Ini yang keubu sini Biasanya kalau ada kerusakan di sini Itu tidak Utuh seperti ini Dia pecah atau hangus terbakar Tapi ini utuh Tapi Nanti kita cek semua Langkah pertama Kita cek dulu Kondisi transistornya Saya biasakan Menggunakan Saya terbiasa menggunakan ini Tester analog Cuma kebiasaan saja Kebiasaan saja Rasanya lebih enak Cukup mengeceki Saya cek dulu Masing-masing transistor Oke Tidak kelihatan Nah Tidak terlihat Penyimpangan jarum Seperti itu Terus Konvektor emitternya Sepertinya tidak Tidak shot NPNnya Oke Penyimpangannya sama Juga sementara Juga tidak Rusak Kita lanjutkan Kita lanjutkan ke Sebelahnya lagi Sama ya Penyimpangannya Oke Kita sentuh NPNnya yang C Juga sama Yang di bagian sini Tidak rusak Kalau Drivernya ini Sangat jarang rusak Ini drivernya Terus Kita cek yang Sebelahnya Nah Sebelahnya Siloh ya Saya pakai lampu Ini di dalam ruangan Tidak ada Kelainan Juga tidak ada Kelainan Cuma untuk memudahkan Cepat Kita mendeteksi Kalau ada Kelainan Penyimpangan Terbiasa Benarkan ini Dan sebagainya Gitu Kalau kita terbiasa Dengan satu alat Ya itu aja Yang jadi Patokan kita Biasanya Lebih Mudah Kurang lebih Dalam segala Satu ohm Satu ohm Ini Penyimpangannya Menyampai Sepuluh ohm Kalau kurang dari itu Atau lebih dari itu Atau berbeda Dengan yang lainnya Patut dicurigai Itu mengalami Kerusakan Mantas juga Untuk Mosfetnya Kalau ini Diode ya Ini diode Nanti kita cek Diodenya dulu aja Ini Ravana Kedalam Baik Oke Kita nge Plusnya Ini yang Minusnya Nah ini aja Tengahnya Terkonek Dengan Jadi Ini yang minusnya Oke Kaki tengah minus Baik Mosfetnya Satu persatu Kalau dilepas Secara omik Dia tidak berhubungan Kalau ada kerusakan Dia shot Atau dia pecah Ini Atau terbakar Hangus Sama ya Satu dengan lainnya Sama Oke Kalau dilepas Dia secara omik Ini Secara omik Tidak berhubungan Kecuali Kaki Ini Kaki yang paling kiri Ini yang Gate Gate Drain Yang tengah ini Yang paling kanan Ini Sorsinya Atau Sorsilah Gampangannya Hehehe Bahasanya Biar bahasa Pasaran Gak apa-apa Yang penting Informasi Nyampe Itu Menandakan Kalau ini Jenisnya Ini Ini aja Penyebangan Dari Sors Ke Drain Kita Nah Dia jalan Dari Drain Minusnya Ke Sors Tidak jalan Bahas Menandakan Di Mosfet Ini Di dalamnya Sudah Intergrade Ada Diodenya Ada Diodenya Di dalam Juga Sekaligus Kita Mendeteksi Menentukan Jenisnya Gila-gila Gila-gila Ini Yang jelas Aja Yang gampang Nah Nah Memudahkan Kita Berdeteksi Bahwa Ini Jenisnya N Channel Tapi Kalau Kaki Sosnya Tongkat Plus Kaki Tengahnya Min Kalau Dia jalan Berarti Itu Jenisnya Yang P Channel N Atau P Channel Ini Jenis N Channel Itu Ya Yang Sebelahnya Sebelahnya Kelihatan Balik Dulu Biar Kelihatan Biar Sama-sama Kita Belajar Tidak Jalan Jadi Sekali Seperti ini Karena faktor Eksternal Bukan Internal Dari Komponen Ini Daripada Kita Lepaskan Satu-satu Jumlahnya 12 Alang Repotnya Ya Ini Memang Tidak Akurat Tidak Tapi Kan Untuk Deteksi Awal Itu Sudah Cukup Sudah Cukup Untuk Memudahkan Kita Ya Juga Mempercepat Waktu Pendeteksian Kalau nanti Setelah Dimasukkan Setrum Dia ada Penyimpangan Yang lain Itu Baru Kita Lepas Di bagian Mana Yang Kita Curigai Sementara Aman Ini Juga Diodenya Sama Kiri Kanan Jadi Dua Terapo Ini Ada Dua Primer Sekundernya Terpisah Ya Antara Dua Kubu Terapo Ini Yang Ini Untuk Channel Sini Yang Ini Untuk Channel Sana Terpisah Oke Ini Yang Kaki Negatif Terbalik Tidak Nah Satu Satunya Lagi Yang Kaki Positif Yang Arah Panah Kedalam Seterantan Selin Amendment Trid wine Duduk Laut Setsini Berkaret H Seteramtan jelas dia akan short karena kaki pinggir dan pinggir itu kaki input masukkan dari trafo switching ini oke kita balik ya kita balikkan dulu, kita lihat bagian bawah ya ini kabel-kabel short specer nya ini kita lepas dulu aja biar tidak mengganggu proses perbaikan ini akan terlihat terang-benderang sekarang kita lihat kaki-kaki ini kondensator ini ini dua untuk saplai ini dua untuk saplai sana ya saplai nya kondensator nya 50V 4700V micro atau UF kenapa ini kapasitor nya kecil ini sedangkan di keterangan di casing nya itu 2800W nanti akan saya jelaskan biar kurang-benderang sama-sama paham tetap skala atom di kapasitor nya kita cek nah kebenci pangan ini dari pengaruh kondensator ini kaki plus ini min nah mudah sekali nah ini sebaliknya ya jalan ini kaki min ini kalau kalian berkataan ini ground ini positif ini negatif juga ini sebaliknya kita cek oke jadi ground ini positif jalan negatif ini pastinya positif jadi ground nya ini ini output dari trapo switching toroid jenisnya itu di bagian skuder ya terus di bagian primer trapo nya ternyata sudah seperti ini kalau tidak langsung kelihatan kalau di kamera sudah-sudah juga jelas ya ini kita lihat ini dari perintah aslinya sudah dipotong ini dipotong ini juga dipotong bagian sini dipotong di bagian sini dipotong dipotong oke kita abaikan dulu kita coba dulu aja ya biar tidak penasaran kita coba skala 30V biasanya untuk supply ini power amplifier mobil itu setelah dia di konversi melalui inverter nya itu kadang masa 12V keluar nya ini sekitar 20V sampai 30V disiapkan supply DC skala 30V oh iya pak sahabat semua yang di rumah ataupun ada pemula maupun orang profesional sebaiknya menyediakan adapter yang fleksibel fleksibel nah sitrum ternyata ada 13V kurang lebih yang variable maksudnya adapter yang variable ada adjust nya bisa kita naikkan kita turunkan sesuai kebutuhan kebutuhan ini saya buat skala 24V perbaikan itu remote digabung saja dengan plus karena remote ini juga biasanya dia menghidupkan mematikan dari head unit atau CD di panel-panel di depan sana di tempat supirnya jadi kalau unit nya dimatikan ini juga ikut mati yang putus supply nya ini remote memutus dari remote hanya supply utamanya masuk tapi sistem yang di remote ini yang di generator nya ini yang menggerakkan yang memberi pulsa ke atau trigger ke mosfet-mosfet ini itu juga terputus terhenti oke kita masukkan kita lihat lampu indikator nya di belakang nyala ternyata power on power on berarti sudah ada strum ya harusnya sudah ada strum di output nya juga kita kurang dulu ya oke nah geraknya disini tadi ini diminan disini buh tidak kelihatan ya tinggikan aja biar tinggi ini kita keser dulu disini hmm kita yang sini aja oh tidak kelihatan sebelah sana ya oh ada strum nya ganti ada strum nya ada strum nya ada strum nya kurang dari 20 di plus nya juga ada yang di plus nya sini juga ada strum nya tapi kok cuma rendah cuma ada 18 pol kekurangan pol ini sekurang-kurangnya 20 pol kita cek aja oke turut gue dan bagiannya tempat gagal jadi tempat kerana Sampai jumpa. Sudah kelainan pada tegangan transistor tidak panas, ini juga tidak panas, tidak panas MOSFETnya, powering juga tidak panas, cuma kelainan ini tegangannya ini, kalau segitu di 18V. Ini adalah IC generator, ini adalah otak utamanya yang menggerakkan ini. Ini berawal dari sini, generatornya. Nah, hasilnya adalah jenis TL tipenya 494. Kita lihat yang tadi ini. Kalau kita amati dengan sesama, ternyata ini memang sengaja dipotong. Kalau menurut saya ini aslinya powering ini hanya untuk supply 12V, tidak untuk 24V. Tidak bagaimana, tapi kalau lihat tulisan yang tertulis di sini tercetak. 24V ini jelas buatan pabrik. Bukan pekerjaan. pinggir ya. Pinggir ya, tulisannya tercetak. Tapi... Oke, jadi ini asli dari powering ini, 12V. Lantas diubah. Diubah, dimodifikasi, menjadi inputnya supply 24V. 'll... Ini nanti kemudian diubah. Dibotong. Itu mudahnya seambil lalu justum ya. Nah, jadi ini nanti harus jelaskan di situ. Oke, kita ambil tabletnya dulu ya. Nah inilah Skema dari ICTL494 Ini IC generator Dia membagikan Gelombang-gelombang Sinyal Untuk men-tracker Tapi barang amplifier ini Tidak sama Ini berbagai mem-ampli Tidak sama Tidak sama persis Lain Cuma sebagai pedoman saja bisa Yang terjadi saat ini Karena ini masuknya 12 volt Itu masuk ke kaki tengah Ke kaki CT Lantas kaki satunya lagi Kita akan ada primer 1 masuk ke sini Primer 2 masuk ke sini Nah yang terjadi ini Kaki utama Dari Plus ini itu diputus Lantas ini dipotong Juga diputus Juga dipotong Lantas kaki plusnya Langsung di jumper masuk ke sini Kaki ini masuk ke maspet Yang 6 tadi itu Kalau menurut nalar saya Jelas tidak bisa Karena nalar ya Karena untuk menggerakan ini Ini akan jenisnya push pull Gerakan ini Ada sinyal yang Berbeda Pase Antara Primer 1 Dan ke primer 2 Itu perbedaannya 180 derajat Ini kan bagi tunggal Kedalam bahasa Single ended Nah ini Otomatis kalau ini diputus Ya plusnya kabel plus ini Langsung juga tadi Diputus yang ke tengah ini Jadi plusnya langsung ke sini Yang ini juga diputus Berarti ini ada perfungsi Ada perfungsi juga Ini ada perfungsi Nah sekarang kita usah ke sini Ini Di sini dengan ini Dan supply yang mencatu IC ini Kalau kita lihat di sini Kan yang terhubung Kaki 8 Kaki 11 Dan 12 8 11 12 Kaki 11 Kaki 8 Satu masuk ke Positif Melalui ini Resistor langsung Tapi biasanya ini Menggunakan regulator-regulator Back transistor Biasanya transistor Karena ini membutuhkan Tegangan yang stabil Konstan Biasanya menggunakan regulator Transistor Masuk ke sini Biasanya itu Tegangannya mulai 9 Sampai dengan 12 volt maksimal Ini Tapi konstan ya Stabil Kalau tidak stabil Ini kerjanya kacau Nanti ini Tidak stabil juga Untuk jika ke kia Catu daya Minusnya ini Melalui air Tapi yang utama ini Kaki nomor 16 Waduh Hehehe Padahal sudah pakai kacang mata Plus 3 Tidak mengapa Yang penting Semangat Jangan gedur Oke ya Jadi yang dipakai Yang sini Nanti kita usut ini Tapi utama Supply ini dulu Masuk ke sini Dia ada tidak Tidak Kalau tidak ada Berarti Strim yang tadi itu Keluarnya semua Karena tidak Penuh ya Penuh tegangannya Menurut saya itu Minimal 20 Sampai dengan 30 volt Untuk supply Di sekundernya Tadi Kalau ini Sekundernya Itu yang lain Ini untuk AC Untuk switching Apa ya Inverter 12 volt Keluar 2110 2220 Apaikan itu Tapi prinsip kerjanya Hampir sama Cuma beda Tegangan aja Tapi bukan Bukan skema Ampli ini Bukan Cuma sebagai Domain dasar aja Ini Oke Sambil kita cek Di IC nya Setrum-setrum Yang masuk IC Dan Inverter Skemanya Terasa kita Kerjanya Secara Analog Kita urut Satu persatu Kelihatan lama Tapi lebih Efektif Ya Efektif Kan ada Lebih biasa Seperti itu Jadi Kalau tidak ada Data Bukan berarti Kita tidak bisa Bekerja Nah Sehatan Oke Kita urut aja Dan dimana Kita mulai Nah Sekiranya Kita hapekan dulu ya Mudah-mudahan Sudah paham tadi Tentang IC ini Nanti kita Sampai lagi Pindahkan dulu Kita hapekan lagi nih Mari Mari ke Perintet Asli Ke PCB Ini kaki Satunya Di Sebelah sini Pojok kiri Atas Ini kaki Satu Untuk mudah Karena nanti Lihat kebawahnya Tadi Untuk catu daya Plus Kaki Delapan Ini Ditung Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Delapan Ini Delapan Sepuluh Dan Sebelas Dapan Sepuluh Sebelas Ini Kakinya Ini catu Daya Plus Disini Kita urut Lagi Maksudnya Ketransistor Oke Transistor Ini Masuk kemana Kita lihat Di bawah lagi Kalau PCB Seperti itu Sudah Bola Ini Menggunakan Transistor Ini Transistor Besar Kalau Lihat Gambar Dari Di PCB Ini Transistor Kecil Seperti ini Tipenya Sudah Tertulis Itu C 1815 Jadi Transistor Jenis Yang 300 Millie Atau Kelompoknya TUN TUN Kalau Yang PNP TUP Pak Lanjangannya Lupa Saya Itu Pilih Yang Melarkan Itu Kenapa Transistor Besar Ini Transistor Bukan Original Nya Lantas Disini Juga Ada Regulator Mungkin Dini Transistor Tapi Kok Menggunakan Regulator Mungkin Regulator Ini Menggunakan Tegangannya Dari 24 Ke 12 Masuk Kesini Eh Kita Lihat Di Kebawah 78 12 12 Nah 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 Kita Punya Kamera Yang Lebih Canggih Lagi Bisa Lebih Bagus Gambarnya Kamera HP Realme Kembali Kembali Kita Ke Sekundernya Setelah Setelah Melalui Proses Masuk Diode Ini Diode Ini Keluar Bagian Lalu tadi Disini Plus Multi Teser Lagi Tinggikan Kameranya Kedeketan Sempit Dimensinya Sempit Bagian Salah Tutup Video Aje Biar Tesernya Bisa Terlihat Silo Enggak Ya Masih Enggak Ya Masih Tidak Bisa Dilihat Nanti Juga Informasi Tidak Nyampe Tinggikan Aja Kameranya Wah Nambah Parah Agak Lumayan Cek Tekan Masuknya Negatif Ini Plus Oke Ya Terima Eh Eh Ini Ini Target Class Utama Masuknya Ada Ya 24 Masih tetap Seperti tetap Kita ganti dengan yang digital Ini sample utamanya Tetap masa ya Termasang Terus dan min 24,9 Kok berbeda Kita turunkan lagi Dari power supply ini Sampai titik 24 Yalah Tolakan sih 0,2 Nah, toleransi 0,3 tidak pengaruh Satu power pun sebetulnya tidak pengaruh Ini masih disampai sekunder ya Sampai sekunder Kita cek yang tadi kita ketahui Ini di input dari regulator 7812 Atau keluar jaduk Kita cek di inputnya ini 24,3 Tidak keluarnya Berapa 11,8 Oke Anggap 12 volt Oh iya Ini kaki basis Dari transistor TP TEP tadi ya TP42 Harusnya di emitter ini juga keluar Sama tegangannya dengan inputnya Kalau emitter input ini Kok tidak ada Di kolektornya ya Ini di kolektor tengah ini Paling kiri ini basis Kok basis ada 20 Kerjanya ini Fungsinya Apa ya bahasanya Harang tua kadang pikun Oke Kembali ke sini Untuk penghidupan Transer PNP ini Harusnya disini ada Ada tegangan negatifnya ya Min Minis Ini kecil sekali Kurang kuat untuk Men-drip Transistor ini Menggerakkan transistor ini Harusnya di kolektor ini Ada arus plus Ketika disini ada tegangan Negatif yang cukup Sekarang kita urut Basisnya kemana dia Ya Kemana kah di kau Wow Masuk ke Transistor yang tadi kita lihat ya Hei 1815 Masuk ke kaki kolektor Jat emitternya Kalau emitter seperti ini Pasti dia Masuknya ke ground Karena ini NPN Dan basisnya ini Harus ada bias plus Ya Ya Bias plus Ada tidak ini Di kolekturnya Wow Hanya 0 3,4 volt Harusnya paling tidak Ini dia setengah Pegangan VCC Di sini Eh Lantas di basisnya Di basisnya ada 3,4 0,34 Kurang juga Oke Nah di sini lah Kalau melihat rangkaian ini 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 Maksudnya Dia harus Dia dari remote Supply remote Ya Suaply remote Dia men-trigger Kaki dari basis Transistor PNP ini NPN Maksudnya Setelah Ada bias dari NPN Akan terjadi kontak Antara emitter Dengan kolektor Kalau dari emitter kolektor Ada kontak Dia akan menggerakkan ini Transistor dari Eh DP42 Atau PNP Kalau PNP ini sudah Dapat tegangan negatif Atau minus Tematis dari regulator 7812 ini Akan mengalir arus ini Yang mensupply IC ini Ini AC nya juga Tidak ada supply 0 Penyebabnya apa Kita cari dulu Kita lihat dulu Wah panjang durasinya Tapi tidak apa-apa Yang penting informasi Sampai tidak sepotong-sepotong Nanti malah rancu Malah kacau Tidak paham Juga ini pembuktian Benarkah demikian Dari remote Dari remote dulu ya Biar runtut dan urut Tidak lompat-lompat Malah bingung Dari remote Ini remote nya yang tengah tadi Ada 24 Dari remote Ini ketutupan ini PCB nya Kita usut ya Kemana jalannya Ini kacinya paling pinggir ya Jadi dia mau terus Jalan disini Oke Dari sini mungkin ada jumper Dah kelihatan itu Jumper atau resistor Sekalipun ada nilai kecil Resistor disini Dari sini ada jumper Jumper lagi Kemana ini Jumper ini Jumper ini Jumper Ada tegangan 23 Dari sini mestinya Ada seperti resistor Jumper Oh ya Resistor Terus kita usut resistor Ini kemana Ya begitulah Cara kita seperti itu Mencarinya Lantas baru kesini Basis ada Tapi disini kok dia ada Iya Kenapa dia Oke Kita cari dulu sebabnya ya Cari dulu Sebabnya Karena sudah ada Connect dan ada arus Mari kita lihat Ke bawah lagi Wah Silau tuh Aduh Kita langsung lagi nih Tadi silau ya Bisa lihat monitornya Oke Oke dari remat ini Sampai kesini Streamnya ada Remat ini di jumper Kenawat Ada Ada jamat ini Melalui resistor Harusnya Ada turun 20 Terus Dia kesini Merambat Ini nul Oke Berarti problematiknya disini Problemnya di Traggernya Kita balik lagi Ini utuh Ini udah Kena Apa namanya Lem Lem untuk segel Jadi seperti ini Jadi karbon hitam Ini Hitam Membuat korosi Membuat kropos Kropos Tidak tahu Sampai sekarang Masih digunakan Untuk segel Segel pabrik itu Segel untuk Kemana-kemana Seperti ini Kita lihat Wow Ternyata ada Resistor yang patah Dia Nilainya Satu kilo Oke Itu kita ganti dulu ya Ganti dulu Nanti baru Yang lain-lainnya Kecil Seper empat Seper delapan Watt Eh Seper empat Watt Ya Seper empat Watt Kita matikan dulu Kita cabut Ada Oke Ya 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 Oh iya Nilainya ini Tidak terlalu Mengikat Karena Hanya untuk Regulator Untuk Supply Tidak ada Yang satu kilo Lebih kecil Pun boleh Tidak terlalu Jauh Aja Untuk Nyoba Aja Duduk Sudah Ganti Kita cari Reseter Ya Oke Pastanya kecil Hehehe Kekatan gak ya Hehehe Jir 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 Sekali Sulit ya Jir Jir Kembali 1,4 watt Sekarang kita coba Kembali Kita masukkan Stroomnya Oh ada pengecekan HP Takkan lakukan pengecekan Untuk supply yang masuk ke IC Ini tadi dari mulai Regulator Dari sini yang 24 pol Dari regulasi 12 pol Masuk kaki emitter Lantas kita cek di basisnya Dari sempat 20 ya Nah ini 11 berarti sudah setengah Setengah PCC Harusnya disini juga ada Sama 12 pol Dari kaki kolektor Masuk ke kaki IC Yang nomor 8 10 11 tadi Sementara Yang di bagian sini Kita anggap clear Sekarang di outputnya Di sebelah sini aja ya Ini output yang positifnya 19,1 19,1 19,1 Yang di sini sama 19,1 Yang positif Sementara Mungkin artinya memang tegangannya sekian ini dari pabrik Dari sananya seperti itu Biasanya di atas 20 Ya dari trafik tadi sudah jelas ya Seperti ini Aslinya power amplifier ini 24 pol Sudah dimodifikasi Menjadi inputnya Menjadi inputnya Sublime Negangannya 24 pol Ya kreatif Ini juga para Penggemar elektronik Pemula maupun senior Mungkin ini sebagai ide Jika suatu saat ada permintaan Merubah Power amplifier ini Yang supplynya pertama 12 pol Menjadi 24 pol Nah mobil-mobil besar Itu mobil-mobil truck Diesel dan Bis malam Itu tegangannya Menggunakan 24 pol Untuk Supply di mobilnya Itu kita matikan dulu Cabut Kita pasang kabel-kabel speaker Oke sebelum dipasang kabel speaker Kita tes anu ya Di ujung-ujung outputnya Yang tadi kabel-kabel saya lepas itu Di outputnya Di outputnya Harusnya Null pull terhadap groundnya Oke Perusahaan dulu ya Oh Jangan kelihatan ya Testernya Sudah null pull Sini juga null pull Yang bagian sini Bisa dulu Biar kelihatan Juga null pull Null pull Sementara di kaki Kolektornya Harusnya juga Asil ada tegangan Sama Kelihatan Sudut kameranya Sempit Ih Tidak luas Terus yang sebelah sana ya Sebelah sini juga sama Nah ini Sebenarnya Di kaki kolektor Harus ada tegangan Sesuai dengan Supply-nya Tuh Ini juga kolektornya Minus Betul Ada Sama ada Cuma di outputnya ini harus 0 Cuma 0,1 Itu tidak pengaruh Nah ini juga Ada Di kaki kolektornya ada Di kaki kolektornya ada Artinya ini sudah clear Oke Cabut seluruh Supply-nya Kalau supply Strum sudah masuk ke Block amplifier-nya Sebaiknya kita jangan lama-lama Mencobanya Karena dia Ini sudah Sudah berfungsi ya Ini sudah aktif Kalau aktif tanpa pendingin Bisa transitoring Nanti panas Ini tidak panas Berarti Biasnya dinamik Memang tidak ada pengaturan Biasnya Di sini Pengaturan bias Tidak ada Tetap dingin Dinamis Pasti Kecuali ampli-ampli Tipo dulu Rata-rata Menggunakan bias Kalau mau kita Ngecek bias Susah Harus motong PCB dulu Untuk ngecek dengan Ampermeter ini Cek bias dengan Satuan ampermeter Ya Mili amper Ampermeter lah Sekalanya mili Eh Kita kembalikan dulu Kabel-kabelnya Ke posisi semula Ini yang sana Ini yang disini dulu aja Ini yang disini dulu aja Bikin sana Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. 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 ini keluar kesana itu menjadi tanggung jawab ini eh dari suciknya itu sudah kelihatan ini yang kaki tengah ya yang kaki tengah dipikir ini yang tengah tengah-tengahnya dia terhubung langsung seperti ini udah kelihatan lagi sini ah udah kelihatan beser lagi yang tengah dengan tengah eh ya terkoneksi di ground minus jadi dengan ini tidak terhubung otomatis tidak terhubung dengan ini output-output walaupun terminalnya sana negatif paham ya dan mudah dipahami mengerti jangan diasumsikan terminal sana min misalnya itu ground bukan 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 terhadap output yang sudah di-design seperti itu tujuannya kalau ingin gunakan yang sistem bridge mereka tinggal menghubungkan seperti ini nah ujung dengan ujung juga terjadi bridge bridge power kalau berhitungan matematikanya 4 kali dari daya power ini itu dengan matematiknya 4 kali dari daya power ini tapi pelaksanaannya maksimal hanya dua kali kalau 100 watt per channel ketika di bridge hanya 200 kalau matematikanya dihitung itu 400 watt mungkin ada losses ada kehilangan rugi-rugi dan sebagainya seperti itu teori penting berhitung berhitung juga penting kalau bisa memadukan dua itu jadi positif negatif positif lagi negatif kita lihat aja kita lihat kita lihat Oke, Terminal Rial nya disini Kita coba mainkan lagu Terima kasih 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 Oke Kita kecilkan ini Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati